Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wujudnya syukur senantiasa Kita panjatkan kepada Allah SWT Begitumu juga salat dan salam Semoga tercura dan terlimpahkan Kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Teman-teman sekalian Berbicara tentang hubungan manusia Berbicara tentang Pacaran, jadi ada Beberapa yang Salah faham tentang pacaran Dan salah faham juga tentang ta'ruf Jadi seolah-olah Yang namanya Pacaran itu pasti benar Dan ta'ruf itu pasti Pasti aneh Pasti upward Kok bisa sih nikah tanpa adanya pacaran Kok bisa sih nikah Cuma sekedar telepon-teleponan Atau semua sekedar ketemu doang Emang kenapa ada Yang salah apa dengan pacaran Emang kenapa pacaran dibilang Salah, jadi gini teman-teman sekalian Sebelumnya saya sudah nulis buku tentang ini Judulnya udah putusin aja Udah dipublis Beberapa tahun yang lalu Dan sempat kemudian jadi Pembicaraan juga Dan Disitu saya sudah jelasin Banyak hal tentang yang namanya Pacaran Tentang yang namanya hubungan Antara manusia yang namanya pacaran Dan ini pasti Banyak diomongkan Karena ini adalah bulan Februari Tapi Februari adalah bulan cinta Dan seolah-olah Kalau tanpa pacaran itu Udah pasti kering Udah pasti kita gak punya cinta Kita gak punya kasih Dan seterusnya Nah pertama-tama gini dulu Nelus kalian Kita harus tahu dulu Sebenarnya pacarannya adalah apa Saya sebagai anak muda Tentu saja pernah Mengalami yang namanya cinta Ya toh orang-orang tua juga tahu lah Pasti ada yang namanya cinta Cinta itu fitrah Cinta itu murni Cinta itu putih Cinta itu normal Cinta itu sesuatu yang wajar Karena itu tidak ada yang salah Dengan yang namanya cinta Semua orang pasti mencinta Semua orang dari ujung timur Sampai ujung barat Itu sudah di install pada mereka Sesuatu yang default Itu adalah namanya Rasa kasih sayang Dan itu diakui juga Di dalam agama manapun Di dalam Islam juga sama Dan seterusnya Sesungguhnya telah ditanamkan kepada kalian Allah hiaskan kepada kalian manusia Itu adalah Hubus syahwat Rasa cinta Kasih dan sayang Itu adalah sesuatu yang biasa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mencinta Kepada manusia Kepada istrinya Kepada anaknya Dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan rasa kasih Dan rasa sayang Yang besar dan tak terbatas Permanen selama-lamanya Kepada makhluknya Khususnya bagi orang-orang yang muslim Ini adalah kemudian Rasa cinta juga Yang diakui di dalam agama Tapi bukan berarti Ketika kita punya rasa cinta Lantas kita boleh mengekspresikannya Boleh mengumbarnya Boleh untuk membabi buta Dengan rasa cinta itu Sampai kemudian rasa cinta itu Menimbulkan sebuah kerugian Oke kalau gitu kita lihat Kebanyakan orang-orang Mengatakan bahwa Oh saya tuh pacaran Karena saya tuh pengen Melakukan sebuah persiapan Untuk pernikahan Dan orang bingung Bagaimana caranya Orang bisa menikah Kalau seandainya tidak pacaran Pertama-tama harus saya Sampaikan dulu bahwa Tidak ada korelasi Antara pacaran dengan pernikahan Kenapa? Karena kalau seandainya Ada korelasi Antara pacaran dan pernikahan Seperti judul Apa namanya Judul Penelitian gitu ya Korelasi antara Pacaran dan pernikahan Hubungan antara pacaran Dan pernikahan Maka kan Kalau kita bicara Ada korelasi Misalnya contoh Lamanya pacaran Menyebabkan Lamanya kenalan Lamanya kenalan Menyebabkan Langgengnya pernikahan Misalnya Tapi kenyataannya kan Tidak begitu Contoh misalnya Negara-negara Yang sudah membebaskan Pergaulan Di antara laki-laki Dan wanita Termasuk di dalamnya Pacaran Bahkan lebih tinggi Daripada itu Nginep bareng Lalu kemudian Berstubuh bareng Segala macam Barang lah Belarusia Ukraina Rusia Amerika Dan seterusnya Itu ternyata tingkat Percerainya di atas 50% Bahkan mungkin 80% Kenapa? Karena Ternyata lamanya pacaran Tidak menyebabkan Mereka Lama juga Dalam pernikahan Tidak langgeng Dalam pernikahan Bahkan yang terjadi Justru Lebih banyak Akhirnya orang-orang Merasa Kita gak perlu nikah Kan semuanya Sudah kita bisa nikmati Ngapain kita nikah lagi Dan kalaupun mereka nikah Ternyata tidak menjamin Mereka juga punya Kecocokan dalam pernikahan Artinya orang pacaran Belum tentu mengenal Satu sama lain Pas mereka udah nikah Ini kayak Somebody else Ini adalah orang yang berbeda Ini bener-bener orang yang Gak saya kenal Mendadak kemudian Dia jadi Seseorang yang Sama sekali berbeda Totally different Ini adalah banyak orang-orang Yang melakukan seperti itu Tapi juga kita tidak Mengatakan bahwa Orang yang gak pacaran Menjadi langgang Gak juga begitu Sebenarnya Jadi Saya cuma mau ngasih tau aja Tidak ada korelasi Sebenarnya Antara pacaran Dan kelanggengan Daripada pernikahan Yang terjadi Justru ketika orang Banyak berpacaran Datang membuktikan Justru mereka Juga cerai Justru mereka juga Tidak langgang Dalam pernikahan Ada juga orang yang bilang Ya gak apa-apa Having fun gitu loh Maksudnya di dalam hidup Masa hidup ini Kering-kering aja Gak having fun Itu kan Aduh gue gak bisa bayangin Ya kan sudah dibilang tadi Orang tuh Tidak selamanya Dapat kenikmatan Dapat fun gitu Dari yang namanya pacaran Justru yang terjadi adalah Banyak aktivitas-aktivitas Di sini yang Yang berbahaya Aktivitas-aktivitas Yang justru merusak Jadi kalau kita mengatakan Bahwa kita sayang sama dia Maka kita harus pacaran sama dia Sebenarnya Kalau sayang Justru jangan pacaran Kenapa? Karena ini merusak Kok merusak sih? Ya karena kalau pacaran itu Pasti akan menghasilkan sesuatu Saya selalu bilang begini Memang tidak semua perzinahan itu Berawal daripada pacaran Tapi pacaran itu Most likely Ujung-ujungnya adalah perzinahan Kok bisa begitu sih? Ya karena laki-laki punya rasa Perempuan pun punya rasa Ah itu lu aja kali yang mesum Ya gak juga sih Coba kita lihat nih Orang kalau pacaran ngapain sih? Oh mohon mausnya tuh Gak ngapa-ngapain Kalau pas pacaran Ya kalau gak ngapa-ngapain Ngapain pacaran Ya pasti ada dong Sesuatu kan gitu kan ya Oh iya deh Saya cuma pegangan tangan doang kok Ya gak mungkin Nah kalau cuma pegangan tangan doang ya Kalau andai kan baru pacaran 3 hari Pegangan tangan 3 minggu pegangan tangan Saya percaya Tapi kalau sudah pacaran 3 tahun 4 tahun Terus masih pegangan tangan doang Mubah sih dong Jadi gini Laki-laki pasti punya rasa Kalau laki-laki normal ya Pasti punya rasa Maka kalau anda sudah pacaran 3 tahun Lalu kemudian cowoknya cuma pegangan tangan doang Saya sarankan itu diperiksakan ke psikiater Kenapa? Itu berarti bisa jadi cowok yang gak normal Nah kenapa? Karena dia cuma mencukupkan pegangan tangan doang Cowok kalau normal Pasti punya rasa dan pasti pengen lebih Daripada pegangan tangan Pasti Makanya itulah kenapa Kejadian-kejadian yang sama Selalu terjadi ketika orang berpacaran Ujung-ujungnya ya Gak jauh daripada itu Gitu kan ya Minimal-minimal Orang yang selesai pacaran Mereka bilang Itu mantan gue Itu bekas gue Nah kenapa? Pernah gue pegang tangannya Pernah gue ya Gak tegelah saya ngomongnya Nah itu minimal seperti itu Dan laki-laki manapun Kalau usahanya beli barang Pasti pengen barang baru dong Gitu kan ya Dia gak pengen yang second Dia gak pengen yang sudah di test drive Dan seterusnya Tapi ketika Proses pacar ini Minimal ini terjadi Dan Bagaimana kemudian ketika Sudah terjadi pernikahan Karena Dunia ini gak adil Teman-teman sekalian Cowok dan cewek itu Diperlakuan berbeda Cowok itu dinilai dari masa depannya Sedangkan cewek dinilai Daripada masa lalunya Bisa bayangin gak sih Pas terjadi kemudian perkenalan Peran nikah Besoknya sudah Bukan besok lah Pekan depannya sudah mau nikah Tempat sudah dipesan Makanan sudah dipesan Catering sudah ada Orang tua sudah setuju Semua sudah siap Tiba-tiba Seorang cewek ini gak bisa menahan Masa lalunya Dia ngomong sama laki-laki itu Mas Saya mau confess Tapi setelah ini Ya terserah Mas mau seperti apa Yang jelas Saya mau tenang Saya gak mau terbebani Mohon maaf mas Saya sudah gak perawan Coba Kalau laki-laki gimana Haduh Stress Kenapa stress Semua udah disiapin bro Terus mau ngomong apa lagi Dan coba antung Antung pikirkan Kalau Kejadian ya Seorang perempuan Sudah pacaran berkali-kali Kemudian dengan pria yang lain Bagaimana perasaan suaminya nanti Ketika kemudian dia berpapasan Dengan mantannya misalnya Lalu diceritakan segala sesuatu Tentang dia Perempuan senantiasa dinilai Daripada masa lalu Laki-laki dinilai Daripada masa depan Laki-laki move on Dia gak bawa apa-apa Perempuan move on Dia bawa sesuatu Artinya Ini adalah justru Tindakan tidak sayang Pada perempuan Kalau anda berpacaran Karena anda gak mikirin Masa depannya sebenarnya Lah kalau memang suka Kenapa harus kemudian berbentuk fisik Sesuatu yang akan dia bawa Di masa depan Kenapa kalau memang suka Yang gak nikah aja sekalian Loh saya belum siap Lah itulah maksudnya Maka pacaran itu Sebenarnya adalah Metode untuk Mengekspresikan Rasa cinta Kasih sayang Pada orang-orang yang belum siap Gitu loh Kalau dia sudah siap Dia pasti nikah Maka ada orang-orang Yang pengen menikmati Privilege orang-orang nikah Tapi gak siap Untuk melakukan kewajiban Orang-orang nikah Tapi pengen haknya Orang-orang nikah Gimana solusinya Pacaran Gitu loh maksudnya Paham gak sih Kalau gak paham Menasib lo Nah itu Itu yang kita lihat Bahwa ini adalah Ada banyak hal yang berbahaya Nah pertanyaannya Kalau gak pacaran Terus gimana Apakah kita seperti Membeli kucing dalam karung Kita cuma nikah aja Tanpa kemudian kita tahu Siapa orangnya Ya gak juga gitu kali Kenapa Karena di dalam Islam itu Juga mengatur yang namanya Ta'aruf Nah ta'aruf ini Yang penting kita tahu Adalah bahwa Kita menikah Bukan gak tahu orangnya Kita tahu persis Siapa orangnya Kita tahu persis Siapa dia Nikah di dalam Islam Bukan mengetahui fisik Bukan Belajar anatomi Sebelum pernikahan Paham ya Tapi Mengetahui Visinya seperti apa Ketaatan dia kepada Allah Sehingga kita nyaman Kepada dia Ketika kita ta'at Dengan Allah Dan dia ta'at Dengan Allah Maka rumah tangga Insya Allah Kan baik-baik saja Kenapa Karena itu cinta segitiga Kita mencintai Sesuatu yang sama Kita sama-sama Mencintai Allah Karena itulah Kita bisa sama-sama Saling mencintai Itu maksudnya Artinya pernikahan Di dalam Islam itu Juga ada ta'rufnya Ada perkenalannya Ada kemudian Mencari kecocokannya Ada melihat Kita suka atau gak suka Kita cenderung Atau gak cenderung Dengan orang yang Akan kita nikahi Makanya Rasulullah S.A.W. Ketika mengomentari Seseorang yang mengatakan Pada Rasul Pengen menikah Rasul katakan Kamu sudah lihat Belum orangnya Dia bilang belum Lihat dulu Kenapa Nanti kalau kamu gak lihat Kamu nyesel Nanti pas sudah nikah Lihat dulu Kata Rasulullah Sehingga engkau Memiliki kecenderungan Terhadap dia Dan di dalam Islam Pernikahan itu Bukan hanya masalah fisik Tapi masalah Sesuatu yang lebih besar Masalah fisik Masalah Masalah teknis Masalah tentang Da'wah Masalah tentang Akhirat Bukan hanya tentang Dunia Nah kalau Yang sudah saya bahas Dalam video-video sebelumnya Ada tiga hal Yang orang harus Persiapkan sebelum nikah Satu persiapan fisik Persiapan mental Persiapan sakofah Minimal tiga ini Pertanyaannya Yang mana diantara tiga ini Yang di provide oleh pacaran Gak ada Paling fisik doang Persiapan fisik tadi Nyoba-nyoba Untuk jadi suami Sebelum jadi suami Gitu ya Nyoba-nyoba Untuk jadi istri Sebelum jadi istri Beneran Privilege Pernikahan Tapi dengan Tanggung jawab Tidak ada pernikahan Dengan tanggung jawab Yang minim Makanya laki-laki Kalau dikasih gitu Enak banget Dia kemudian bisa Ngapa-ngapain aja Terserah dia Tanpa tanggung jawab Itu laki-laki paling seneng Segala sesuatu Tanpa responsibility Itu paling seneng Nah Jadi balik lagi Ke dalam yang tadi Berarti gimana caranya Di dalam Islam Pernikahan itu Ta'aruf Saya ta'aruf sama istri Gak pakai pacaran Buktinya kita bisa tuh Langge-langge aja Sambil dengan sekarang Banyak orang-orang Yang kemudian Nikah Tanpa adanya maksiat pacaran Tanpa adanya Kemudian Holwat sebelum pernikahan Tanpa adanya Pegang-pegangan Tanpa adanya Janji-janji Dan seterusnya Janji palsu Tapi tetap mereka Langge dalam pernikahan Bahkan dalam penelitian terbaru Ternyata Dibuktikan begini Ternyata laki-laki itu Komitmen dulu Baru mencintai Jadi komitmen dulu Dia baru mencintai Bukan mencintai dulu Baru komitmen Beda dengan perempuan Perempuan tuh Dicintai Dia akan berkomitmen Tapi kalau laki-laki Khususnya Dia baru bisa Mencintai secara Tulus Secara benar Kalau berkomitmen Itu sudah ada penelitiannya Berkaitan dengan hormon-hormon Yang ada pada laki-laki Artinya Laki-laki kalau Nggak dikasih komitmen Happy Nggak dikasih komitmen Nggak dikasih responsibility Nggak dikasih tanggung jawab Wah enak banget Itu ibarat kayak apa ya Kayak pergi ke rest area Pergi ke rest area Lalu kemudian mampir Memenuhi keperluan-keperluannya Terus pergi Karena dia nggak ada tanggung jawab sama sekali Beda dengan beli rumah Kalau beli rumah itu Dia akan memutuskan Dengan benar-benar Apa kemudian yang dia harus lakukan Kemudian setelah dia putuskan Dia akan bertanggung jawab disitu Itulah seorang laki-laki Dia baru akan bisa mencintai Setelah dia Bertanggung Untuk orang yang nggak siap dengan masa depannya Sedangkan pernikahan itu seriusan Benar-benaran Pertanyaannya adalah Kalau pacaran tuh main-main Dan nikah itu seriusan Kamu mau dimainin Atau kamu mau diseriusin Artinya adalah Ya kalau misalnya kamu merasa kering Mungkin itu selama ini Karena kamu nggak deket dengan Allah Bukan karena pacaran Bukannya banyak tuh orang-orang yang Jomblo Fisabilillah Widi Gayanya Atau Apa lagi Apa namanya Jomblo sampai sah Apa lagi Muda sampai Muda mulia Segala macam Ternyata mereka nggak ada masalah Lah kenapa Karena Allah berkata Zuyyina linnasihubu syahawati minan nisa Wal banin Wal qanatiril muqantarati minan zahabir Wal fiddah Wa khayl musawwamati Wal an'ami walhath Zalika mataun hayati dunia Lalu kemudian Allah sampaikan Wa indallahi khusnul ma'ab Wa indallahi khusnul ma'ab Sesungguhnya kalian banyak yang mencari kebahagiaan itu pada wanita Sesungguhnya kalian banyak mencari kebahagiaan pada anak-anak Harta perniagaan Sawah ladang Hewan-hewan ternak Segala macam kekayaan emas dan pera Tapi Wallah Sesungguhnya pada Allah Wallah indallahu khusnul ma'ab Wallah indahuh khusnul ma'ab Sesungguhnya pada Allah Disitulah terdapat tempat kembali yang paling baik Yaitu adalah kebahagiaan Yang selama ini kita cari Sakinah Yang selama ini kita cari Jadi jangan-jangan selama ini kamu kering Karena kamu selama ini banyak menentang Allah Menentang perda syariat Menentang poligami Apalagi Menentang pernikahan Lalu melegalkan hal-hal yang justru di luar daripada itu Mengatasnamakan wanita Justru mungkin kamu gara-gara itu merasa kering Jadi saya pikir ada benang merah yang bisa ditarik disini Kalau mau tahu lebih lanjut lebih banyak Baca udah putusin aja Saya Felix Yau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh